Beginilah kondisi galian lubang di Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung yang digunakan untuk menanam pipa distribusi utama baru. Galian pipa sepanjang 4.752 meter milik PDAM Tabalong yang bersumber dari instalasi pengolahan air agung dipasang menuju desa kapar Kecamatan Murumpudang. Lubang yang digunakan untuk menanam pipa berjenis HDPE berukuran 200 mm dan 300 mm ini pun sebagian telah ditutup oleh kontraktor dan secara bertahap akan dikembalikan seperti semula. Pejabat pembuat komitmen perpipaan PDAM Tabalong Selamat Budi Sentosa saat dikonfirmasi selasa tadi mengatakan saat ini masih dalam proses pemadatan sampai akhirnya dilakukan pengaspalan. Bekas penggalian itu memang dikembalikan seperti semula sehingga diwajibkan standar oleh Dinas PUPR dan itu memang memerlukan proses dari mulai penggalian, pengangkatan sisa galian, terus kemudian pengurukan dengan material-material baru yang telah ditetapkan, terus kemudian ada pemadatan dengan mengurahkan stemper lapis per lapis dan yang terakhir adalah pengaspalan. Dan untuk pengaspalan sampai dengan tahap pengaspalan masih memerlukan prosesnya masih beberapa yang perlu dipadatkan sehingga betul-betul padat baru terakhir menjelang berakhirnya kontrak baru kita aspal sehingga potensi untuk ablas diminimalisir. Selamat menambahkan selain di wilayah tersebut, galian lubang yang berada di wilayah lain juga akan dikembalikan sesuai kondisi awal pengerjaan. Dari total 17 km pipa distribusi yang dipasang di 7 tempat, saat ini lebih dari 70%-nya telah terpasang. Apabila tidak ada perubahan, pekerjaan tersebut ditargetkan selesai pada bulan Oktober mendatang.